selamat menikmati Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya, yaitu Gondes MotoVlog dan saya mau test suara kenalpot Yamaha R25 di motor New Fiction jadi suaranya itu kayak motor review suaranya itu agak lucu dan ini saya mau ngetes di Maguo enaknya berhenti di mana ya, udah di Maguo aja lah kenalpot Yamaha R25 itu kan saya belinya cuma silincernya aja terus saya membuat kenalpotnya itu di Abeng Kenalpot Jogja saya membuatnya di Abeng Kenalpot pokoknya mana sih? nah ini dia tapi tokonya belum buka bro nah ini saya membuatnya disini di Abeng Kenalpot Jogja terus kalau yang penasaran saya membuatnya habis berapa nah itu saya membuat lehernya atau hidernya atau leher banyak atau apalah namanya gak tau bodo amat lehernya itu saya membuat kemarin itu habis 170 polo sebenarnya pembuatan lehernya itu berdasarkan kemauan atau yang diinginkan konsumen soalnya kemarin itu saya bilang sama masnya itu untuk pembuatan apa namanya hidernya itu ya seterah masnya lah yang penting kenalpotnya posisinya ada di tengah kayak gitu aku bilangnya kayak gitu dan ya sekarang saya mau ngetes disini enaknya berhenti di sebelah mana ya oke sini aja ya kelihatan kok dari belakang nah yang penasaran wujudnya seperti ini untuk pemasangannya sendiri pemasangannya itu gak repet-repet banget sih ya tinggal diserahkan aja ke bengkel kenalpot motor pasti dia tau pemasangannya nah kemarin itu saya minta sama masnya itu posisi kenalpotnya ada disini pokoknya kan biar yang penting arem-aremnya kelihatan mas kayak gitu kan aku request kayak gitu sama masnya terus ya udah dibuatin kayak gini terus masnya membuat lehernya itu membuat leherannya itu di pembuatannya itu dipasin dulu kalau udah dipasin baru di last gitu kan nah ini untuk bracketnya itu bracketnya nyambung ke ini ke apa, underbun ini suaranya kayak gini bro kayak udah bled pok 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 ya kurang lebih kayak gitu untuk pemasangan gak repot-repot soalnya kemarin langsung tak sering aja kok sama masnya aja jadi untuk pemasangannya gampang banget beneran gampang tinggal ngelepas baut ini 2 terus ngelepas ini ya kan kenalpot orinya dilepas tinggal dipasang kenalpotnya ini sama silincernya sama headernya dan ini kenalpotnya model slip-on kalau misalkan mas bro pengen tau jadi itu ada sambungannya ya kan jadi silincernya itu bisa dilepas enggak apa namanya enggak tak gabungin ya kurang lebih kayak gitu suaranya oke kita pindah aja disana aja jangan disini oke oke kita lanjut lagi sambil ngobrol-ngobrol disana ini ya kita lanjut lagi di sini aja yang agak dingin oke mantap mantap jiwa jadi suaranya kurang lebih kayak gini ya mirip-mirip Honda Blade lah tuh suaranya kayak gitu udah gitu aja nah sekalian saya mau bahas ini komen-komen yang di Instagram ini saya duduk bawa helm oke kita bahas dulu jadi kemarin itu kan saya komen-komen tuh yang mana ya yang ini aja deh nah kemarin itu kan saya posting tuh foto penampakan motor New Fiction dipasang kenalpot R25 terus yang komen itu banyak banget ya kan yang komen banyak banget terus kalau silincernya direpain makin oke tuh itu dari bro Stefanus langsung ganti rangka mas ya pinginnya nguh bro tapi duitnya udah nguh berapa harganya mas? harganya itu kemarin 500 ribu itu bejo banget saya dapat harga murah ya itu kan reader senja sampai komen juga itu asik itu leher kenalpotnya beli atau dipotong dari kenalpot standar bro pertanyaan dari Devri Hadrian untuk lehernya itu saya bikin sendiri custom di abeng kenalpot Jogja ya kan kalau misalkan mas bro mau bikin ya tinggal hubungin aja itu bisa lihat di video sebelumnya sebelum ini itu ada tinggal dilihat aja leherannya agak gak cocok mes saya sih kurang peka sih ya kalau menurutku cocok-cocok aja bro soalnya kan fokusnya disini yang penting arm-armnya kelihatan kayak itu kan ya kalau dilihat sekilas memang kurang cocok sih tapi kalau yang sini ditutupin sama firing misalkan firing R125 kayak gitu wah mantep coy mantep abis tapi gak tau nyangkut apa gak firingnya terus gak cocok gak cocok gak seimbang sama badan motornya badak berani sekalian kenalpot M4GP titanium terus itu buat dimana ya dari Sandio Pamungkas buatnya di di abeng kenalpot Jogja bro ke Magwo ngempos nanti gak ada tenaga jadinya ya saya kurang tau sih bro apakah ngempos apa enggak ya buat mas bro yang tau tentang kenalpot itu silahkan komen-komen aja wow ya itu silahkan komen-komen aja rekomendasi leher leher yang seperti apa yang bagus buat ini kenalpot R25 biar gak ngempos ya gitu kan saya gak tau soalnya ngempos apa enggak soalnya ya sebenernya abeng kenalpot itu menuruti kemauan saya ya yang posisinya yang penting kenalpotnya di tengah-tengah sini ya kan masalah leherannya ya saya gak terlalu tau sih benernya abeng kenalpot Jogja itu bisa juga sih bikin mungkin dibikin mungker-mungker kayak gitu atau dibikin apalah biar panjang itu bisa sih terus kayaknya tenaganya bakal ketahan nganggu banget dari se-anonim motovlog terus yang ngera main ngera ketahan ke piecai kalau kebanyakan yang komen-komen disini tuh katanya lehernya kependekan tapi ya gak tau juga sih soalnya saya fokusnya bukan ke tenaga ataupun ke suara sih ya fokusnya ke penampilan aja biar keliatan gimana gitu arem-aremnya itu biar keliatan coy bensin ngencing hati-hati bensin ngencing ini maksudnya apa sih kok gak look ya ngeliatnya ya iya sih bro kayu ini gak kurang look ya headernya kekecilan wah gundes kas mungkin naket setang jepit karung ngeber kenalpot ore fixen yang tutup filternya dikerawak terus diumbul-umbul ya pengen ini ngono coy tapi bangkuis gede tadi reis-reis yang mumbul mungkin ganti gede-gede tapi males lah orang enak gede-gede yang katanya ngempos dan lain-lain coba dulu bro gundes modif gaspol gak oleh goyah karena omongan orang hehehe waduh dimotivasi kekarungan di option persiapan nanti pakai body air 125 jen cocok ya sih pinggini sih sooy pinggini ngono mas tapi ya mbuh ngodolak wai duwite hehehe masalah ini duwite oh gundes moto vlog gak ngempos kok li ngempos kui leheri dimodif diameter tukang kenalpot pasti paham iya li kenalpot replika hahahaha ya mbuh ngempos serang hati aku cok ya oke oke banget singkomen kuih podokar waku mas aku ndak ngincer kebut-kebutan santai yae yoi bener santai wai penting tampilannya josh ini ada bedul moto vlog sampai komen sampai komen di instagram ku jadi tampan belakangnya wah suun mas suun mas bedul suaranya gimana mas yong kok tak balin ya tak balin ini meneh bro suaranya mantep pasang di R15 keren gak ya wah keren bro cocok hehehe penting duwiti kuat mas mas ngengeng waih kalau udah jadi bikin video hasil suaranya bang oke engkau tak bikin bro hmm kalau lecer belum tentu juga mengurangi kualitas blablabla intinya benar meketak singpenteng ketak arogan nah setuju komennya wasim pambudi oh TWK mesti diripain mas kenal potnya jadi jelek kalau gitu yong kok tak ripain bro ini sana duwiti tarang wah ini yang komen-komen oke suaranya gimana mas pake kenal pot R25 yong mantep bro coba kenal potnya mulus ya dibobok mas biar gacor hehehe yong kok ngkau jelok wai mboh pake tak bobok apa orang orang ngerti pake jubai R125 di wankyt berapa ya kira-kira kemarin aku tanya-tanya sekitar 6 jutaan bro itu udah mantep lah desainnya mas gonde swingarm R15 harga berapa saran dari subscriber nih beli half firing bagus mas oh kemarin aku beli arm-arm R15 yang 2014 yang endurance ya yang endurance itu sekitar 2,5 juta arm-arm itu urong karo baut-baute dan lain-lain kalau di total 3 jutaan half firing kurang suka sih bro kemarin udah pernah pasang sih jelek kayaknya gini aja lah kalau nggak gini ya full firing R125 jidah sehat ya bro fadil sun wih sehat alhamdulillah pakai undercall keren bang ya gimana ya ya mbak keren bang itu remnya kena gak exhaust remnya itu kayaknya kena exhaust ini mau tak potong lagi soalnya ini kalau dipijek dia mentok jadi nggak 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 pakem mungkin ini nanti mau tak potong kalau nggak posisinya mau tak rubah mungkin diagak kesiniin lagi atau gimana ya mbak yang penting iseng gue ngerim ini wakas banget ini saya komen-komen ini R125 full set mas oke ngkonek sana duwite bang itu pake swing arm swing arm swing arm banana R15 coy tuh singkomen akas banget nah sebenernya saya itu pengen kayak gini loh bro nih pasti podongiler eh mana sih nah ini kan motorku ini karyanya 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 mas wage yang punya 1KYT modification tuh keren banget coy pengennya kayak gini tapi gak tau besok kedepannya pengen pengen banget padahal modip R125 enak dipandang next projectnya iya boh kenapa gak R15 bang jangan pasang firing bang bagusan kayak gitu tinggal beliin USD sabre gak usah pake firing bang bagus gitu velgnya pakein double disk sama beli USD sabre wah kok jadi ngedrop pasang firing gak ya ya nantilah liat aja R25 aja kayaknya duitnya coy nged bag kajan des biar roh fixennya tetap lebih keren nged mau bikin vlog keduluan kamu des maju terus semangat bro oke sorry ya mas kedisian kalau dihitung itu mending beli R15 yang udah jadi keliatan rapi isi look kalau fixen bagus gak pake firing nged bag api nan karena memang dia bukan berbaju kalau tak liat fixen gagak di motif super moto yang gede-gede gak berbaju gitu des wah gimana ya yombulah dulu waj sese bro rencana pengen tak pasang firing sih tapi banyak yang komen katanya kurang sip ya ya jadi tadi udah tak bahas semua loh komen-komennya jadi tujuan saya pasang kenal pot R25 di new fixen itu biar yang pertama arm-armnya itu keliatan yang kedua itu rencana mau tak pasang firing R125 tapi gak tau jadi apa enggak apa wacana tapi pengen banget tak pasang tapi banyak yang komen katanya jelek tapi gak tau kalau misalkan gak ngerubah rangkai jelek bro tapi kalau misalkan ngerubah rangkai itu agak ya mirip-mirip kayak gitulah mirip-mirip R125 sebenernya saya modif-modif kayak gini karena teracunan motornya itu D-Option D-Option arek malang D-Option Mas Diandra itu gara-gara foto-foto di instagramnya saya jadi pengen modif kayak gitu soalnya dilihat dari samping itu kenal potnya memang kelihatan gagah ketok elegan makanya mau tak pasang terus selain itu dari itu siapa namanya si Rizky MotoVlog MotoVlogger kocak yang godain mbak-mbak sama dedek-dedek gemes ya kan itu itu yang ngompor-ngomporin saya akhirnya saya keracunan terus ya itu aja sih nah kalau misalkan mas bro punya saran atau kritik tentang header kenal potku yang bagus itu seperti apa nanti silahkan komen-komen di bawah kalau bisa di screenshot terus di apa namanya di komen ya ditaruh di komen itu tampilan yang bagus seperti apa header-nya biar gak nge-post ini kan pakai kenal pot R25 nah itu RPM-nya itu kadang naik kadang turun kayak gak stabil itu loh tuh tuh naik turun dia gak mau stabil di 1500 tuh atau mungkin efek dari leher yang pendek ini ya saya kurang tahu juga tapi yang jelas ya biarin aja yang penting tampilannya mantep coy tuh keren coy kayak udah belet ya kayak gitulah kurang lebih suaranya mantep tenang cus mau tates lagi ya mau tates lagi ya ngeri coy ngeri 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 wah ya kurang lebih suaranya kayak gitu sih bro ini full full suara kenal pot yamaa R25 di motor new fiction ngeri coy kenal pot ngeri coy ngeri coy ngeri coy ngeri coy ngeri coy ngeri coy Ini karena filternya tak kewak jadi suaranya agak keras Kalau misalkan nggak dikewak suaranya mungkin jelek Alon-alon wave coy Bensin nih Ini seperti langsak Garis Ngemat Ngemat Bahan-bakan mahal sekarang coy Ya kesimpulannya kalau menurutku Dari segi tampilan loh ya Dari segi tampilan kalau misalkan kena pot R25 dipasang di New New Fiction Mantap coy Nah untuk suaranya juga Kalau misalkan di filternya dikowak kayak gitu kan Nah itu suaranya ya mantap Nggak jelek-jelek banget sih Kalau dari performance Ya kan Kalau dari performance Kurang tahu juga Belum bisa bedain Kayaknya masih sama sih Kayaknya loh ya Ini ngomong-ngomong hasil reset loh bro Pemasangan Pemasangan kena pot pake layar pendek itu reset gitu Reset MotoGP ini cahaya Nah ini powernya nambah ini Nggak-nggak bercanda Ya saya kurang begitu paham sih soal kenal pot Dan oke mas bro sekalian mungkin Wait 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 Mungkin videonya sampai disini dulu Jangan lupa jika menyukai video seperti ini Untuk di like Kalau misalkan mas bro punya pertanyaan silahkan komen-komen di bawah Dan beberapa pertanyaan di Instagram dan Facebook Itu belum sempat saya bales Jadi saya mohon maaf Mohon maaf sekali karena Belum sempat bales Ya karena masih Kesibukan saya itu masih revisi skripsi Jadi ya dimalumi lah Kemarin udah pendedaran Tinggal revisi Habis revisi terus Wisudah Habis-wisudah terus Terus kerja Habis kerja terus Terus nikah habis nikah terus Punya anak Habis punya anak yaudah Ngomong bahasa apa ini Ya intinya jangan lupa sih Pesanku kalau buat mas bro yang nontonnya ya Ya kan kebanyakan umur 17 sampai 24 Kalau nggak salah Itu pokoknya pendidikan nomor 1 Jangan terlalu Apa ya Membuang banyak waktu lah Eman-eman bro Nyesel Nanti nyesel ketika Ketika mas bro udah gede Udah umur 20-an 21 itu Bakalan nyesel Waktu di usia muda itu Kayak terbuang sia-sia Kayak gitu kan Dan oke Mungkin itu aja sih pesanku Soalnya saya udah Umur berapa ya 2-3-an 1,993 Dan dadah Jangan lupa juga untuk di subscribe Dan dadah See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax